cara membelah semangka versi pedagang sayur keliling begini caranya guys pertama kita membuat jalan dulu menggunakan pisau ini ya kita bikin jalan dulu supaya nanti enggak langsung terbelah menjadi dua soalnya kalau langsung itu biasanya semangka kayak gini kita semua tidak pas setelah kita tekan pisaunya setelah ditekan nah ini dia baru akan ketemu dengan jalan yang kita bikin tadi dan terbelah menjadi dua semangka selesai biji setelah itu biar tidak kebesaran kita belah lagi yang supaya itu menjadi dua supaya supaya tidak terlalu besar karena pembeli kadang-kadang minta yang kecil-kecil nah begini caranya ya guys hasilnya sempurna